Yang bisa butuh niat yang kuat dan biaya pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya menjadi cita-cita bagi umat Islam, namun tidak semua orang dapat mewujudkannya. Seorang tukang beca sama Jalengka naik haji bersama sang istri. Ketekunan menabung 30 tahun. Berbuah manis. Inilah kesibukan Kang Emey di kamar hotel usai beribadah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Merapikan barang bawaan dan bercengkrama dengan rekan satu kamar menjadi rutinitas Kang Emey. Tak jarang Kang Emey melapaskan zikir sebagai tanda syukur. Bagaimana tidak berkat ketekunan menabung dan niat suci-nya, Kang Emey bersama sang istri Icih akhirnya bisa pergi haji. Kang Emey tidak menyangka dirinya yang berprofesi sebagai tukang beca mendapat panggilan ke tanah suci. Dalam satu hari Kang Emey selalu menyisihkan penghasilan sebagai tukang beca untuk pergi haji. Jika mendapat 50 ribu dari mengayuh beca, Kang Emey selalu menyisihkan hingga 30 ribu rupiah untuk tabungan haji. Sehari-hari Kang Emey kerap mangkal di depan kantor pos Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Sang istri berharap tirinya dan Kang Emey bisa tetap sehat agar dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hingga puncak haji selesai. Di Tanah Suci, Kang Emey dan istri memanjatkan doa agar sepulangnya ke tanah air kehidupan mereka bisa membaik. Terima Dina Arab Saudi, Ahmad Suraji, Ainews melaporkan.